Assalamualaikum Wr Wb 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 waktu dengan belajar meskipun kita tidak bisa hadir langsung karena adanya hambatan-hambatan. Kita terus membohon kepada Allah SWT, kemudahan, merta fisikomahan di atas jalan ini, di atas jalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah SWT, yaitu jalan tolabel ilmi, menuntut ilmu. Nah, bapak sekalian masuk kepada pembahasan kita, kita langsung saja. Jadi sebelumnya, kita sudah membahas yaitu tentang 5 isim yang berkaitan dengan bilangan. Jadi secara umum ya, bukan hanya 5 isim itu saja nanti, setiap kata isim pasti akan berkait dengan jumlah, akan langsung memiliki jumlah. Ya, setiap isim. Tidak hanya isim, yaitu musanna, terus sekali lagi, mufrat, musanna, kemudian jama mutukarsalim, jama mutukarsalim, dan jama toksir yang akan berkait dengan jumlah. Berarti juga isim-isim lain yang juga berkaitan dengan jumlah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan isim yang selanjutnya, yaitu isim yang ke-6 al-ASMA'ul-Khom-Satu 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 jadi isim yang ke-6 sekarang. Jadi mungkin ada pertanyaan ya, bahwa kemarin sebelumnya kita sudah membahas 5 isim yang berkaitan dengan jumlah, 5 isim yang berkaitan dengan jumlah, lalu sekarang ada lagi yang ke-6, ya, padahal disebutkan bahwa isim ditinjau dari bilangan hanya ada 5. Terus yang ke-6 ini siapa? Jadi sebenarnya kita isim ditinjau dari bilangan itu baru judul, ya, Bapak ya, baru judul kecil bahasanya. Jadi judul besarnya sebenarnya kita ini sedang membahas yaitu isim-isim yang bagian akhirnya bisa berubah. Ya, sebelumnya sudah kita bahas di pembahasan yaitu mengenai definisi, ya, Bapak, definisi kata sebelumnya di pembahasan pembagian kata, ya, jadi yaitu siapa? Isim, PL, dan harf. Kata sekali lagi hanya ada 3 ini, ya, isim, PL, atau huruf. Lalu dari 3 ini kita hanya akan membahas 2, yaitu ismun dan e'lun. Ya, membahas tentang apanya? Maksudnya cara untuk mengetahui kedua kata ini, yaitu isim dan pliam. Ya, terus kenapa harf tidak dibahas? Karena harf ini jenis kata yang tidak pernah berubah. jadi kata dalam bahasa harf itu berbeda dengan bahasa kita. Ya, bahasa kita minum, ya, anggap, ya, contoh minum. Ini akhirnya tidak akan berubah jadi M ini tidak akan berubah menjadi, misalnya, atau U ini tidak akan berubah menjadi I, misalnya. Akan berubah menjadi A, misalnya. Ya, atau E. Ya, minim, minam, atau minim. Tidak akan berubah. Tapi berbeda dengan bagian akhir dari pl. Kalau bagian akhir dari pl bisa berubah. Ismun itu bisa berubah akhirnya menjadi Isman. Ya, bagian akhirnya bisa berubah menjadi Contoh bisa berubah menjadi Isman. Bisa berubah menjadi Ismin. Ya, begitu juga pl. Ya, pl juga bisa berubah bagian akhirnya. Ada pun harf, ya, Bapak, ada pun harf, ini tidak pernah berubah. Ya, contoh misalnya harf yang sudah kita ketahui. Misalnya, apa itu? Bi, ya, huruf jarbi. Ya, dia selalu diharokati kasra. Tidak pernah berubah menjadi domah atau parha. Ya, nah, ini untuk huruf. Maka keedahnya apa untuk huruf? Hanya sama I. Hanya hafalan. Ya, misalnya kita hafalkan saja. Tapi berbeda dengan isim dan VL. Jadi isim dan VL ini juga terbagi nanti ada yang kelompoknya bisa berubah akhirnya dan ada yang tidak. Berarti dari bab isim maupun VL yang nanti tidak berubah keedahnya sama seperti harf. Itu dihafalkan saja. jadi kita hanya mempelajari kawait untuk kata-kata yang dia berubah-rubah. itu sebenarnya. Ya, keedah yang kita belajari yaitu adalah keedah tentang kata yang bisa berubah-rubah di dalam kariman yaitu dari kelompok isim dan V. Isim dan VL. dia ada pun harf sekali lagi hanya kita hafal hafalkan saja. Dan inilah yang sedang kita bahas dalam bab isim bapak. Ya, sekali lagi pembahasan kita saat ini adalah tentang pembahasan pembahasan isim. Ya, kita sedang membahas isim. Fokus kita sekarang isim. Sudah kita lewati lima macam isim. ya, jadi judul besar yang sedang kita bahas dalam pembahasan isim ini apa bapak? Kita sedang membahas isim yang bagian akhirnya bisa berubah. Ya, dan telah kita lewati lima. Ya, lima isim yang apa itu dalam kata bagian akhirnya bisa berubah. isim. jadi sudah kita lewati lima, yaitu isim yang akhirnya bisa berubah. Ya, yaitu siapa? ya, 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 jadi digambarkan di sini di kulasoh ada lima isim, ya, ya, yaitu mufrat mutanah jama' ya, kenapa lima? isimnya ada tiga, karena jama' itu ada tiga. jama' mudakar salim, manas salim, dan taksir. Jadi isim itu ada berapa? Satu, dua, ya, jama' mudakar salim, jama' manas salim, dan jama' taksir. Lima. Ya, bapak? Jadi kita melihat di isim mufrat, ya, jadi sekarang ini judul besarnya lima isim ini, sekali lagi kita misalkan, lima isim ini, ya, disendirikan di awal karena keterkaitannya dengan jumlah, ya, dengan jumlah. Kali lagi saya ulangi, bukan lima isim ini saja yang berkait jumlah, ya, jadi semua isim itu pasti akan berkait dengan jumlah, ya, terus lima isim ini dikhususkan kepada secara asal tadi yang sebelum kita bahas masuk dalam pembahasan kelompok yaitu isim ditinjau dari bilangan berkaitan dengan di, apa itu, disendirikan di awal karena keterkaitannya dengan bilangan. Ada pun secara global mereka juga termasuk kelompok apa itu jenis kata yang bagian akhirnya bisa, bisa berubah. Ya, Bapak, ya. Jadi jenis kata, jenis apa itu bagian akhirnya bisa berubah, ya. Kaviron bisa akhirnya Bisa berubah menjadi Kaviron bisa berubah menjadi Kaviron bisa berubah menjadi Bisa berubah, ya. Bisa berubah juga yaitu apa Kaviron yaitu dari Kaviron bisa berubah menjadi Kaviron maknanya sama maknanya dua orang lelaki kafir tapi berubah bisa berubah tidak satu bentuk itu juga jenis kata karsalim bisa menjadi Kaviron Kaviron ya. Artinya sama para lelaki kafir jenis kata karsalim di bawah ya Auladun seperti ini Auladun bisa berubah Auladan Bisa berubah menjadi Sabiratin bagian akhirnya bisa berubah menjadi yaitu kasratain intinya kasrah ya bisa menjadi Sabiratin jadi intinya apa kelima isim ini Mufran Musanna Jama'udakar salim jawabannya salim jawab taksin adalah semisim yang bagian akhirnya bisa berubah ya sampai sini bisa difahami Bapak ada pertanyaan mungkin Dul sebelum kita lanjutkan cukup jelas Ustadz Alhamdulillah ya jika tidak kita lanjutkan jadi sekali lagi saya ulangi kelima isim itu sebelumnya dipisahkan karena keterkaitannya dengan bilangan bukan berarti isim yang ke-6 ini tidak berkait dengan jumlah ya jadi sekali lagi semua kata isim basah Arab pasti akan memiliki jumlah hanya saja secara global nanti kita akan mempelajari nanti sampai nomor 9 9 9 isim ini adalah isim yang bagian akhirnya bisa berubah di dalam kalimat ini bagian akhirnya bisa berubah jadi itu judul besar istilahnya ya istilahnya apa nanti ya bapak ada istilahnya sekarang yang ke-6 ya kita lanjut yang ke-6 yaitu Asma'ul Khomsah Al-Asma'ul Khomsah ya Al-Asma'ul Khomsah Al-Asma' ini jama' dari Ismun ya bapak ya jama' dari kata Ismun Ismun jama'nya Asma'ul ya kemudian Khomsah apa maknanya Khomsah maknanya 5 Khomsah artinya 5 jadi Al-Asma'ul Khomsah isim-isim yang 5 kenapa dia disendirikan kenapa dia disendirikan maksudnya isim kan banyak ada Mufron Mufsana sebelumnya sudah kita belajar kenapa disendirikan 5 isim ini ya apa itu menjadi isim-isim 5 jadi sesuai namanya isim 5 ini ada 5 ya bapak ya siapa itu pertama Abu kedua Aku ketiga Hamu keempat Ku kelima Zu ya jadi ada 5 isim sesuai namanya isim-isimnya 5 sekarang sekarang kenapa mereka disendirikan dikelompokkan kelima isim ini menjadi satu nama yang disilakan dengan Al-Asma'ul Khomsah ya sementara isim banyak kenapa jadi satu kata ya bukan Abu abu-kabunya saja abu-kabunya saja hamu ku dan du ada pun ka ini kata lain ya kata lain du ma'alin ma'alin ini katalah kata lain jadi yang isim 5 nya mana al-Asma'ul Khomsah nya mana abu aku hamu ku dan du ya jadi kenapa mereka sebabnya kenapa mereka disatukan menjadi isim yang 5 nah sesuai judul yang kita pelajari kita sedang apa itu bapak mempelajari isim yang akhirnya bisa berubah-ubah jadi 5 isim ini yaitu abu aku hamu ku dan du mereka memiliki perubahan akhir yang sama bentuk akhir yang sama coba diperhatikan abu aku hamu ku dan du kelima kata ini sama-sama apa itu diakhiri huruf waw sukun ya nah jadi sama waw sukun cara mana abu bapak ya kemudian aku saudara laki laki abu artinya bapak aku saudara laki-laki kemudian hamu ipar bisa juga mertua berikutnya fu mulut lanjutnya du ma apa itu pemilik du artinya pemilik jadi sekali lagi perhatikan ya bagian akhirnya sama-sama diakhiri diakhiri waw ini baris yang pertama ya secara mana abu k bapak mu bisa diganti ya bisa diganti yang lain maksudnya k karena dia kata lain ya tidak harus bapak mu bisa bapak bapak mereka bisa bapak kami abunah bisa nanti abu musa bisa abu bakrin dan yang lainnya jadi intinya yang asmol pemusahnya abunya saja aku saudara laki-laki kamu kamu mertua kamu atau ipar kamu buka mulut kamu du malin pemilik harta jadi mal ini bisa diganti yang lain bapak ya bukan harus pemilik harta jadi yang asmol komsahnya yang bagian depannya saja adapun setelahnya itu kata lain ya jadi itu kita lihat mereka semua sama-sama diakhiri waw berikutnya di bawah baris bawah baris yang kedua ya kita lihat abu ya sekarang dia abu ya bapak akho hama fa dan da yang terlihat apa mereka sekarang sama-sama diakhiri diakhiri huruf alif ya sama-sama berubah bagian akhirnya jadi bagian akhirnya bisa berubah dan perubahannya sama makanya mereka disatukan ya secara makna sama abaka bapak kamu akhoka sadar laki-laki kamu amaka mertua kamu tidak berubah ya baka mulut kamu damalin pemilik harta hanya saja ya dia mengalami perubahan ya jadi sebagaimana artinya tidak berubah ya sebagaimana kata yaitu waladun misalnya misalnya yaitu misalnya yaitu kata waladun bisa berubah menjadi waladun bisa berubah menjadi waladin ya jadi begitu juga dengan asma ulkomsah ini dia bisa berubah ya yaitu abu kita ambil bagian depannya saja ya buhnya saja bisa berubah nanti apa bapak menjadi abah bisa berubah menjadi abih ya jadi bisa berubah menjadi abu abah abih sebagaimana waladun waladun waladin itu tidak berubah artinya waladun anak lagi laki waladun anak lagi laki waladin anak lagi laki hanya bagian akhirnya berubah itu juga abu abah kita ambil satu jadi akhirnya bisa berubah sama seperti waladun waladan waladin tapi makna tidak berubah abu abah dan nabi tetap satu makna maknanya apa bapak artinya bapak tidak berubah seorang bapak jadi inilah yang kita masukkan tadi apa kita sedang mempelajari isim yang bagian akhirnya kelompok isim yang bagian akhirnya bisa berubah jadi dia semu khamsah berikutnya di baris yang bawah sekarang yaitu apa tadi abu berubah menjadi abah dan berubah sekarang menjadi abi abi di akhi kami si dan di lagi arti tidak berubah ya arti tidak berubah antara abu ka abaka abika artinya bapak kamu ya akhuka akhoka akhika saudara laki-laki kamu hamuka hamaka hamika ipar kamu atau mertua kamu ukafaka fikah mulut kamu dumalin damalin dimalin pemilik harta ya jadi berubah tapi mana tidak berubah ya sebagaimana waladun waladan waladin sebagaimana musanna ya misalnya muslimun muslimani muslima ini ya jadi tidak berubah nah bapak fokus kita sekali lagi fokus bapak bapak yaitu apa menghafalkan mana dia yang disebut dengan asma'ul khumsah ya jadi mana yang disebut dengan asma'ul khumsah kali lagi ya yaitu siapa tadi abu aku hamu ku dan du ya asma'ul khumsah abu aku hamu ku du bisa berubah menjadi abah akho hama fa dan da bisa berubah menjadi abih abih disini bukan yang bermakna ayahku ya bapak ya abih disini abih berubah bapak abika artinya bapak kamu ya akhi hami fi dan di jadi kalau bisa bapak cukup langsung menghafalkan saja kelima 15 bentuk ini ya langsung saja hafalkan 15 bentuk ini maka keluar dari 15 bentuk ini maksudnya tidak ada diantara salah satu 15 bentuk ini maka tidak akan ada istilah asma'ul khumsah ya jadi asma'ul khumsah hanya 15 sini saja terlihat bapak sampai sini jadi saya pertegas jadi langsung saja hafalkan abu aku hamu hu du kemudian abah aku hama fada abi afi dan nadi ya dan juga yang perlu diketahui bahwa asma'ul khumsah ini tidak berdiri sendiri ya jadi selalu bergandeng dengan kata setelahnya yaitu siapa ini contohnya abuka tadi sebagaimana yang saya sampaikan bisa diganti ya bisa menjadi abu musah misalnya bisa menjadi abu muhammadin bisa menjadi abu bakrin ya abu na bisa juga ya ayah kami bisa diganti yang lain intinya dia tidak pernah berdisni tidak abu saja gitu aku hamu saja tidak tapi apa selalu bergandeng dengan kata setelahnya ya ada pembahasannya nanti istilahnya apa itu ya sallallahu ta'ala nanti kita akan bahas sampai disini kontol jika ada yang ingin ditanyakan kalau tidak kita lanjut kepada latihan nah baba ya tamrin natihan terlihat terlihat ya layarnya bapak terlihat jelas tamrin latihan ijal maya tika madukira jadikan yang berikut ini seperti apa yang telah disebutkan jadikan kata berikut ini ya seperti yang telah disebutkan yaitu apa tadi abu dirubah menjadi abi dirubah menjadi abah dirubah menjadi abi ya yang pertama yang pertama padahal padri abu bakrin abba bakrin abibakrin mas santung berikutnya padahal akuna reksa abu dauda dinyalakan naiknya kontrol selantama ana mikrofonnya reksa dinyalakan gangguan mungkin Pak Pandi boleh selanjutnya adol Pak Pandi Bismillah abu daud dibaca dibaca harokan akhirnya Pak abu daud harokan akhirnya dibaca abu dauda abu dauda abidauda ya nah ya jadi abu bakrin tadi ya secara mana apa abu bakrin artinya bapaknya bakrin ya abu dauda bapaknya daud ya nah ini istilah ini sering kita dengar ya bapak ya jadi perlu dipahami kita sering memakai istilah ini nama-nama seperti ini yang dibahasakan yaitu dalam bahasa Arab itu kunyah ya kunyah jadi penyandaran nama kepada ayah atau anak gitu ya jadi kalau ayah bersandar kepada anak ya nanti nama anaknya ya misalnya Pak Pandi anaknya siapa Pak Pandi namanya siapa namanya Pak Pandi sama anaknya laki-laki atau perempuan labas tidak ada masalah Pak Pandi belum punya anak dengar suara saya ini Pak Pandi mati ya mic-nya bagaimana sepertinya sinyal juga Ustaz ini masih di sana masih hujan nggak hujan tidak tidak maaf jadi misal Patri siapa nama anak Pak Patri Muhammad Alif Pak Pandi Pak Pandi kalau disandarkan kepada anak berarti Abu Abu Muhammad Adi Muhammad atau Abu Alif Abu Muhammad Sedangkan Muhammad kalau disandarkan ke Patri menjadi apa Muhammad Ibn Tri Muhammad Ibn Ibn Tri susah susah nulisnya kalau Tri bisa harap bisa saja disandarkan kepada kunyah lagi Muhammad Ibn Abi Muhammad gitu nah jadi begitu ya Bapak jadi kalau anak itu bersandar kepada Bapak pakai Ibnu ya Ibnu misalnya anaknya Musa Bapaknya Muhammad ya kalau Bapaknya bersandar kepada anak berarti Abu Musa tapi kalau Musa bersandar kepada Bapaknya Muhammad Ibnu Muhammad ya anak laki-lakinya Muhammad Muhammad ya begitu begitu juga begitu juga yang perempuan ya jadi umu umu misalnya umu Muhammad ya umu Muhammad misal gitu ya ada pun kalau disandarkan Muhammad kepada ibunya berarti Ibnu misalnya nama ibunya gitu ya nama ibunya Fatimah Ibnu Fatimah ya wasili wasili berikutnya aku aliyin pantol 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 aku nareksa sudah ada bagaimana sudah bergabung reksa sudah bisa nyimak belum mikrofonnya reksa coba di on pantol dirubah seperti di atas seperti Abu menjadi Abah menjadi Abi aku menjadi aku aliyin menjadi sudah faham belum merasa hilang si gangguan ya aku aliyin terus aliyin aliyin yaknya di tasdid aku aku aliyin aku aliyin ya akhi aliyin ya barakallahu nantinya aku buat sinyal ya ya berapa barakallahu jadi aku aliyin kemudian ketika alif aku aliyin kemudian kemudian ketika ya akhi aliyin jadi yang kata kedua tidak berubah harokat akhirnya yang berubah yaitu asma'ul khomsah nya ini ya bapak ya jadi tadi Abu Daudah Aba Daudah Abi Daudah jadi Daudah tidak berubah begitu juga Bakrin yang berubah sekali lagi siapa asma'ul khomsah di dalam kalimat nanti yang berubah berubah asma'ul khomsah nya saja tergantung kedudukan katanya nanti dalam kalimat nah berikutnya wasil Abu Hurayrata bantol Pak Anton Bismillah Abu Hurayrata Aba Hurayrata Abi Hurayrata 6 entah berikutnya Pak Taswin Bismillah Bismillah Zuhilmin 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 Zihilmin apa artinya Zuhilmin Pak Taswin pemilik ilmu pemilik ilmu tadi dua artinya pemilik ilmu sudah tahu kita ilmu jadi bahasa harap jadi pemilik ilmu nah Mas Anton berikutnya Pak Buana Dufatlin 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 Barakulavik berikutnya Pak Haryo Bismillah Abu Sa'idin Aba Sa'idin Abi Sa'idin ya ya tadi Dufatlin ya maknanya pemilik keutamaan ya pemilik keutamaan dan bisa juga bermakna Dufatlin itu pemilik karunia ya Pak Fadl jadi Abu Sa'idin Bapaknya Bapaknya Sa'id ya Sa'id ya gitu pakai A'in ya Bapak ya jadi ada Sa'id ada Sa'id ada Sa'id ya itu dalam bahasa berbeda artinya ya satu pakai Hamzah satu pakai pakai yaitu A'in yang maknanya berbeda tidak sama berikutnya kembali Pak Pak Salihin Fadl Pak Salihin Bismillah Abu Bakrin Aba Bakrin Abi Bakrin Aba Bakrin Aba Bakrin Masih ada Abu Tolibin Aba Tolibin Abi Tolibin Pagasmin kembali Pak Abu Bakrin Abu Bakrin Aba Bakrin Abi Bakrin Haris Disconnect sinyalnya sepertinya Mas Haris memang agak problem ke Pak Haryo Ustaz belum Pak Haryo tadi sudah kembali Pak Haryo kembali Pak Haryo Abu Daud ya Ustaz tadi ya Abu Daud ulangi sekali lagi Abu Dauda Aba Dauda Abi Dauda Berikutnya selanjutnya beli Reksa Antum tadi sudah aku ngaliin coba digantilah diganti setelahnya Buhur Rata Pantol Hilang kembali sinyalnya Pak Pandi Bantol Pak Pandi Aku ngaliin Bismillah Aku Aliyin Aku Aliyin Khi Aliyin Nah Asanto Abu Huroy Rapa Anton Abu Huroy Rapa Aba Huroy Rapa Abi Huroy Rapa Ya Balik Pak Taswin tadi sudah ya Zuhilmen Pak Taswin Zuhfadlin Bismillah Zuhfadlin Zih Zafadlin Zifadlin Habu Abu Wana Abu Sa'idin Abu Sa'idin Abu Sa'idin Abu Sa'idin Kemudian selanjutnya kembali Rasulhin Balik Abu Bakrin Aba Bakrin Abi Bakrin Ya Pak Kasmin Abu Dauda Dauda Aba Dauda Jadi yang panjang Danya Pak Bukan Buunya Coba dulangi Abu Dauda Abu Dauda Abu Dauda Aba Dauda Abi Dauda Ya jadi Kebiasaan kita Daud Buunya yang panjang Yang panjang Danya Asantum berikutnya Pak Aris Sudah nyambung belum? Hilang ya? Disconnect ya? Belum Ustaz Masih belum Nah sekarang Saya tugaskan Saya berikan waktu Untuk menghafal ini Langsung Ya kelima belas bentuknya Ya langsung dihafalkan Abu Aku Hamu Huzu Kemudian Aba Akho Hama Faza Berikutnya Abi Akhi Ami Fi Dan Di Dukup itunya saja Ya Dia padahal Silahkan langsung Dihafalkan Abu Ya apa? Abu Ya Aku Hamu U Duh Aba Akho Hama Faza Abi Afi Hami Fi Dan Di Di lima belas Ya lima belas bentuk Langsung saja Dihafalkan Fadol Jadi yang sudah Bisa Langsung silahkan Di Ya Sebutkan Fadol Bismillah Hanzat Sudah langsung Pak Ya Hanzat Ya Bismillah Abu Aku Hamu Huz Aba Aba Akha Hama Faza Coba diulang Aba Coba diulang Aba Aba Akha Hama Zafa Aba Aba Faza Faza Gak masalah Aba 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 Hami Fi Zih Ya Nama Santu Barakalem Ya Yang lainnya Silahkan Yang belum hafal Dihafalkan Dulu Anasat Bismillah Adol Abu Ahu Hamu Fuz Zuh Aba Akha Hama Faza Abi Akhi Hami Fi Zih Nama 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 Ya Hassan Salihin Ya Pak Sampai Abu Aku Hamu Fuzu Aba Akhi Hama Aba Aba Akho Hama Fa Za Abi Akhi Hami Fi Zee Pande Ustadz Padahal Pak Pandi dulu Sebentar Bismillah Abu Aku Hamu Fuzu Aba Akho Hama Fa Fa Za Abi Aku Hamu Abi Abi Akhi Hami Fi Zee 6 6 10 2 3 Barakallah 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 6 Padahal Hexah 6 6 Padahal Padahal Hexah 3 4 5 5 6 5 5 6 7 8 8 9 9 9 10 10 X 8 10 4 10 6 6 6 7 6 12 12 10 7 8 8 8 9 9 Aku Aku Akho Akhi Hamu Hamah Hami Fu Fa Fi Zuh Za Zee Nama Sandambara Lord Saya Ustaz. Ya, padahal, Pantan. Bismillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, mungkin ada beberapa dari Bapak yang makhluk perlu diperbaiki. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sama-sama bisa diakhiri Alif dan sama-sama juga bisa diakhiri Ya. Ya, hanya saja kapan nanti Abu, kapan Aba, kapan Nabi. Ini pembahasannya nanti di kedudukan kata. Yang penting, Pak. Yang penting, Pak, menghafal saja dulu apa saja Asma'ul Khomsah-nya ya, 15 bentuk ini. Jadi, kalau nanti tidak ada salah satu dari 15 ini kita lihat, maka tidak ada isilah Asma'ul Khomsah. Ya, jangan kita menyebut dia Asma'ul Khomsah. Ya, jadi sudah tetap. Ya, seandainya nanti ada isim yang diakhiri Alif juga ya. Contoh misalnya, ada kata Asoh. Ya, diakhiri Alif ya, seperti Aba diakhiri Alif ya, seperti Aba. Tapi, ini Aba ya, walaupun diakhiri Alif di sini, tapi dia tidak Asoh, tidak termasuk Asma'ul Khomsah. Jadi, kalimatnya Aba gitu. Ya, Abu, Aba, Abi. Ya, sudah itu saja langsung hafalkan untuk bentuk kata ini. Jadi, walaupun nanti ada kata lain diakhiri Wa, diakhiri Alif, diakhiri Ya, maka tidak termasuk Al-Asma'ul Khomsah. Mungkin untuk lebih asan ya, jadi nanti ini Abu Bakrin sampai Abu Tolibin. Ya, Bapak, nanti ditulis ya. Abu Bakrin sampai Abu Tolibin ya, semua maksudnya. Abu Bakrin, Abu Dauda, Abu Ahu Aliyin, Abu Hurayrata, Abu Enmin, Abu Fadlin, Abu Sayyidin, dan Abu Tolibin ya. Nanti di, apa itu ditulis ya, terserah mau ditulis di Word, atau mau ditulis dengan tangan di buku tulis ya. Nanti silakan dimasukkan ke drive-nya, masing-masing. Nah, masak-masing. Ya, Bapak. Jelas ya, sampai sini ya, masalah semua Khomsah. Jadi, nggak ada yang perlu diapalkan ya, sampai tahapan ini dulu gitu ya. Jadi, yang perlu diingat tadi apa, mereka tidak berdiri sendiri ya. Tidak hanya Abu, tidak hanya Ahu, Hamu, Fudu. Tapi selalu bergantung dengan kata lain ya. Du di sini tidak berdiri sendiri ya. Bergantung dengan Ilmin. Begitu juga, Du Fadlin. Ya. Di sini tadi berlaku ya untuk semua, semua Khomsah. Bukan hanya Abu, bukan hanya Du, ya. Bukan hanya Ahu. Berlaku juga untuk Hu, berlaku juga untuk Hamu. Ya, berlaku untuk Hamu. Nah, kalau tidak ada, berarti kita lanjut ke yang, ke yang nomor 7. Isim yang ke-7. Yaitu siapa? Al-Ismul Maqsuru. Isim yang ke-7. Al-Ismul Maqsuru. Isimak Maqsura. Al-Maqsuru Hua. Isim Maqsura adalah. Kulu Ismin Mu'robin. Nah, ini ya. Sekarang kita baru menjumpai istilahnya. Jadi, Al-Maqsur. Isim Maqsura adalah. Hua adalah. Kulu Ismin Mu'robin. Setiap Isim Mu'robin. Isim Maqsura adalah. Setiap Isim Mu'robin. Apa yang ada Mu'robin? Mu'robin ini isilah ya, Bapak. Ini harus kita tajim lagi. Mu'robin ini ada isilah. Ya. Mu'robin ini apa? Mu'robin adalah. Isim Yang. Isim Yang. Bisa berubah. Isim Yang bisa berubah. Isim Yang bisa berubah. Isim Yang bisa berubah. Ilimku. Isim Yang bisa berubah. Ilimku. 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 Isim Yang bisa berubah. Ilimku. Isim. Mu'arab itu artinya isim yang bisa berubah bagian akhir-akhirnya. Jadi walaupun isim mu'arab ini kita baru dapati di isim yang ketujuh ini. Yaitu isim maksur. Bukan berarti sekali lagi. Isim yang bisa berubah ini hanya isim maksur bagian akhirnya. Jadi semua isim yang sudah kita pelajari. Dari awal dari Mufrad, Muthanna, Yama Mudakar Salim, Yama Munas Salim, Yama Taksir. Kemudian yang tadi yaitu Asma, Ul Khomsah dan sekarang maksur. Mereka semua disebut isim mu'arab. Nah ini judul besar untuk isim-isim yang sedang kita pelajari ini. Mereka, isim-isim ini nanti sampai sembilan. Mereka adalah termasuk isim mu'arab. Isim-isim yang bisa berubah bagian akhir-akhirnya. Jadi difahami. Jadi isim mu'arab bukan hanya untuk isim maksur ya Bapak. Tapi untuk semua isim yang sudah kita pelajari. Jadi maksur adalah setiap isim mu'arab. Mu'arab isim yang bagian akhirnya bisa berubah. Jadi setiap isim mu'arab. Akhiruhu pada bagian akhirnya. Pada bagian akhirnya. Alifun lazimatun. Huruf alif lazima. Huruf alif lazima. Jadi ini tanda Bapak ya. Jadi dari isim yang kita sudah pelajari sampai nomor tujuh ini. Hanya dua yang tidak memiliki tanda. Yaitu siapa? Mufrat dan jamak taksir. Mufrat dan jamak taksir. Tanda pun maksur ini ada tandanya. Yaitu apa? Dia akhirnya harus anda huruf alif. Mislu. Mislu. Perhatikan contoh. Al-Fatah. Artinya pemuda. Al-Fatah pemuda. Kemudian Al-Wustaw. Yang pertengahan. Yang pertengahan. Yang pertengahan. Berikutnya Al-Mustafa. Yang terpilih. Al-Mustafa yang terpilih. Berikutnya Al-Hudda. Pertunjuk. Musa. Nama ya. Nama orang. Musa. Isa. Juga sama. Nama orang. Jadi semua isim-isim ini diakhiri alif. Ya Bapak. Pertama. Alif. 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 Lazimah ini cuma istilah saja ya Bapak ya. Intinya huruf alif. Ya. Intinya maksud itu apa? Isim yang diakhiri huruf alif. Ya. Hanya saja. Alif. Bila Arabi ya. Di dalam bahasa Arab. Ya. Itu. Ada dua bentuk. Ya. Ada alif tegak. Atau alif bengkok. Ya. Kelihatan seperti ya. Ya. Kelihatan seperti ya dia. Tapi dia bukan ya. Ya. Selama apa? Harokat sebelum mereka itu berharokat. Fanha. Ya. Selama. Walaupun nanti sekali lagi alif tegak atau alif bengkok. Kalau harokat huruf sebelum mereka itu fanha. Maka dia adalah alif. Ya. Walaupun yang bengkok seperti ini gitu. Kan seperti ya. Ya. Seperti huruf iya. Tapi kalau sebelum dia nanti adalah hurufnya berharokat fanha. Maka dia adalah alif. Ya. Adalah alif. Intinya sekali lagi si maksur adalah isim yang diakhiri huruf alif. Ini tandanya ya. Di akhirnya ada huruf alif. Maka kita bisa melihat ya. Pada kata al-fata. Ya. Ini alif bengkok ya. Di akhirnya. Jadi huruf sebelumnya patah berharokat fanha. Kelihatan ya. Di sini. Tak berharokat fanha. Ya. Maka yang bengkok ini bukan iya wapak tapi apa? Alif ya. Jadi dalam kaedah pembahasan apa itu? Tahsin ya. Dalam kaedah tajwid ya. Mungkin wapak sudah pelajari. Jadi kalau huruf waw. Jadi kalau huruf waw. Pasti sebelumnya. Huruf sebelumnya akan berharokat doma. Ikan berharokat doma. Kalau ya. Maka huruf sebelumnya berharokat kasroh. Dan kalau dia alif. Alif tegak atau alif bengkok. Maka huruf sebelumnya berharokat fanha. Ya. Ini sudah koin ya bapak. Jadi ada alif waw ya. Waw sebelumnya doma. Ya. Sebelumnya kasroh. Alif sebelumnya fanha. Ya. Jadi setiap isi mu'orob. Yang di akhirnya yaitu apa? Huruf alif. Pada contoh-contoh terlihat disana bapak. Ya. Ini diperhatikan. Di huruf sebelumnya. Ya. Kalau ya. Misalnya dia ya. Ya. Misalnya alwus toh. Ini akhirnya adalah ya. Ya. Maka apa? Tohnya itu harus berharokat kasroh. Kalau dia huruf. Huruf ya. Wusti. Ya. Nah itu makanya. Maka apa? Dia adalah ya. Bukan alif. Kenapa bapak? Kita harus memperhatikan harokat sebelumnya. Kadang. Ya itu ditulis tanpa harokat. Ya. Ya itu ditulis tanpa harokat. Eh tanpa apa? Tanpa titik ya. Tanpa titik ini. Jadi gak ada titik gitu. Kadang ya itu. Maka apa? Kita perhatikan harokat huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya kasroh maka dia ya. Tapi kalau sebelumnya parha maka dia adalah alif. Nah begitu ya. Bapak. Jadi diingat. Siapa ini isim maksur? Isim yang diakhiri oleh alif lazimatun. Huruf alif indinya. Sebelumnya apa? Berharokat padha. Jadi diingat juga. Ya. Kenapa? Sekali lagi. Kalau yang tegak itu sudah jelas alif ya. Masalahnya ketika yang bengkok gitu. Alifnya alif bengkok. Ya disitu akan terjadi ihtimal. Ya. Akan terjadi kemungkinan disana. Bisa jadi dia alif. Bisa jadi dia. Ya. Maka kita perhatikan harokat huruf sebelumnya. Belumnya. Bentuk isim maksur ini tidak ada pembahasan. Maksudnya tidak diperpanjang. Hanya begitu saja. Cukup bapak langsung menghafalkan. Tandanya. Yaitu cirinya apa? Yaitu cirinya diakhiri. Alif. Ya. Jelas apa-apa? Ada yang belum paham? Ya. Maksud jelas ya. Ya. Dua isim yang sudah kita pelajari ini. Sudah jelas tanda-tandanya. Ya. Kalau maksur. Asmal Khomsah. Tadi sudah jelas langsung saja. Hafalkan. 15 bentuk isim tersebut. Asmal Khomsah tadi. Maka apa? Keluar dari itu tidak ada lagi Asmal Khomsah. Berikutnya kalau ya. Kalau isim maksur. Kalau diakhirnya terdapat huruf alif. Maka dia maksur. Ya. Kalau tidak berarti dia bukan isim maksur. Hati-hati ya bapak. Nanti ada alif tanwin ya. Ya. Ada alif. Alif tanwin. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya kata. Ada kata. Sudah. Ada kata. Fathan. Ya. Ada kata Fathan. Perhatikan di akhir ini. Ya. Ini bukan alif ya. Ini bukan alif. Ini alif yang muncul ketika ada harokat. Yaitu apa? Ada harokat Fathatain. Kalau tidak ada Fathatain. Maka tidak ada dia lagi. Makanya nanti kalau dia akhirnya doma. Maka kita bacanya Fathun. Ya. Fathun. Fathun. Atau ketika Kasrathain kita baca. Fathin. Tapi tidak ada Alif. Jadi. Kali lagi alif ini. Adalah alif yang membersamai harokat. Tanwin Fathah. Atau yang disebut dengan Fathatain. Ya. Ada pun ketika tidak ada Fathatain. Maka. Dia tidak ada. Ya. Maka alif ini bukan alif as. Asli. Ya. Ada pun untuk isi mafsur. Tadi alifnya adalah. Alif asli. Ya. Alif asli. Berikutnya. Insya Allah kita akan lanjutkan. Yaitu Bapak-Bapak. Dua lagi tersisa. Dari pembahasan judul besar. Sekali lagi siapa? Pembahasan tentang isim mu'raf. Ya. Isim mu'raf. Isim yang bisa berubah akhirnya. Ya. Nomor delapan isim mangkus. Nomor sembilan. Alismuladila. Yang syarif. Insya Allah kita bahas pada pertemuan selanjutnya saja. Bapak. Ya. Sedikit-sedikit dulu. Insya Allah ta'ala. Lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak harus seputar dua isim ini. Ya. Isim yang sebelumnya juga. Boleh. Tentang pembahasan. Ya. Isim yang sebelumnya. Mufron. Sampai jamak. Taksir. Apaan Ustaz? Mau tanya Ustaz? Ya. Padahal Pak Buwana. Asma Alukom Ustaz tadi dijelaskan bahwa harus bersama kata lain Ustaz ya. Kata lain ini maksudnya isim juga gitu ya Ustaz? Ya. Isim juga. Ya. Harus isim juga. Tidak boleh feel. Ya. Tidak boleh feel. Ya. Nanti ada pembahasannya. Jadi ini yang disilahkan dengan bersandarnya dua kata. Jadi isim itu dia bisa bersandar dengan kata lain. Ya. Dan mempengaruhi kata tersebut. Ya. Jadi ada beberapa isim yang juga apa itu seperti Asma Alkomsa. Dia bukan Asma Alkomsa tapi seperti Asma Alkomsa. Maksudnya dari sisi apa? Tidak pernah berdiri sendiri. Misal ada kata apa? Kobla. Ya. Misal kata Kobla. 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 Kata Kobla. 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 Kobla artinya sebelum. Jadi Kobla ini tidak pernah berdiri sendiri Pak. Kita tidak akan pernah bilang Kobla saja. Tapi pasti dia akan bersandar dengan kata. Contoh misalnya Kobla Maghribi. Contoh misalnya Kobla Maghribi. Ya. Sebelum Maghribi. Gitu. Jadi tidak pernah berdiri sendiri. Tidak Kobla saja. Gitu juga misalnya kata Ba'ada. Ba'ada. Sesudah. Ba'ada. Misalnya Ba'ada Lasri. Sesudah Asar. Jadi Kobla dan juga Ba'ada ini. Tidak pernah berdiri sendiri. Nah itu seperti siapa? Sama dengan Setia Asmaul. Komsah. Ya. Kalau kita cuma ngomong Kobla. Sebelum saja itu tidak dipahami. Ya. Kapan kamu datang. Kapan kamu kembali ke rumah kamu? Sebelum. Ya. Tidak bisa. Tapi. Kapan kamu kembali ke rumah kamu? Sebelum Isya. Itu dipahami. Nah begitu. Jadi. Untuk Asmaul Komsah ini. Sekali lagi dia tidak berdiri sendiri. Ya. Jadi dia selalu bersandar dengan kata. Kata lain. Sekarang Masat. Bisa dipahami ya. Pak Buana ya. Ya. Seolah Masat. Ya. Ada pun secara apanya. Tahapan awal. Cukup langsung hafalkan bentuk-bentuk. Asmaul Komsahnya saja. Dia bertahap yaitu mempelajari bentuk kata setelahnya ya. Jadi sekali lagi setelahnya hanya I. Isim. Dia bersandar hanya kepada I. Isim. Ada yang lain mungkin? Tugas-tugas kemarin bagaimana Pak Pak sekalian? Sudah pada selesai belum? Belum Ustaz. Belum komplit sepertinya. Nanti pelan-pelan nanti kita ingatkan lagi insya Allah Ustaz. Dibantu mungkin Pak. Kalau yang belum memahami dibantu saja. Nah Ustaz insya Allah. Iya. Mungkin kemarin sudah saya ringankan. Kalau enggak ngerti cara atau tidak terbiasa ya. Mengedit di, mengedit tulisan. Apalagi tulisan Arab di Word gitu ya. Mengetik. Ya silahkan saja ditulis di kitab bawah masing-masing. Di buku tulis gitu ya. Di foto gitu. Kalau nanti enggak paham cara masukkannya. Nanti minta tolong Pak Tri. Jadi Pak Tri kan bisa mengakses ya. Semua anggota bisa diakses oleh Pak Tri. Nah begitu. Insya Allah. Yuko Bapak-Bapak. Ada yang mau ditanyakan Bapak-Bapak. Kalau sudah mungkin mau kita selesaikan. Iya. Berkaitan dengan pindah jadwal kita bagaimana? Ada masalah Bapak-Bapak? Bukan. Ya bagaimana Pak Bandi? Tugas yang pertama. Yang ini merubah dari Mufraud jadi Muzakar Salim itu. Saya juga lupa itu. Benar gak Pak Tri? Pertama dulu dari yang Muzana Ustaz. Muzana. Muzana yang Muzana. Ya Muzana. Muzana. Yang berarti yang menjadi jamah itu yang kedua ya. Nah setiap Bapak ada tugasnya. Iya. Yang kedua. Gimana Pak Bandi? Yang ketiga. Menghapal. Ya menghapal apa itu? Jamat Aksir ya. Jamat Aksir. Sekarang tadi yang barusan saya berikan. Ya. Yaitu Asmaul. Om Sah yang ini. Ditulis gitu. Seperti yang dibaca tadi. Tujuannya apa Pak? Menulis itu lebih kuat ya. Daripada membaca begitu. Menghapalnya lebih kuat. Lepas kalau ingin sama artinya kondol. Lebih asal. Nah kita belajar bahasa harapkan untuk mengetahui artinya. Ada masalah Pak Bandi? Dalam menyelesaikan tugas-tugas? Insya Allah belum ada. Insya Allah belum ada. Kalau bisa jangan sampai ada gitu ya. Belum ada ini etimal gitu. Anda udah ngirim tugas-tugasnya. Iya. Ya mudah-mudahan tidak ada gitu Pak ya. Insya Allah. Ya jadi gue usah ini. Gue usah bingung untuk bertanya atau apa ya. Mungkin kalau kurang paham apa itu dalam permasalahan untuk menganjakan tugas ya. Bisa tanyakan langsung ke saya atau ya boleh ke Pak Tri juga bisa. Nanti kalau Pak Tri kurang mengerti juga bisa tanyakan ke saya. Nah itu saja Pak Bapak ya. Nah barokalauiikum. Aktafi bihad al-kodar. Kita cukupkan sampai disitu dulu ya. S.A.W.T. Kita sambung kembali pada pertemuan kita yang selanjutnya. Ya mudah-mudahan ya Bapak. Kita sudah. Apa ini. Apa bahasanya itu. Sudah berkali-kali gitu ya. Kita online terus ya Bapak. Gak ada masalah ya online Bapak Bapak. Kalau sejauh ini sih bisa dipahami Ustadz. Materinya pun bisa diterima jelas online. Dan saya pun alhamdulillah senang. Kalau online yang hadir sudah ramai Ustadz. Alhamdulillah. Tapi kalau kita rubah. Kalau kita hanya menjadi online gitu. Kurang ini juga ya. Alhamdulillah Ustadz. Tapi memang begitu Pak. Kadang ya itu tadi. Kemudahan oleh ini gitu ya. Nah satu lagi memang. Kalau dalam pemaparan saya lihat. Ya beda dengan ketika saya menulis di papan tulis gitu kan. Kalau video di shoot di papan tulis gitu ya. Apa itu tulisan yang di shooting gitu. Melalui kamera. Itu beda ketika saya menulis langsung di papan zoom gitu kan. Bapak langsung melihat gitu ya. Dan terang gitu kan. Nah itu memang kelebihannya ada kelebihan ada kekurangan. Nah insya Allah Ta'ala. Mungkin ya gak bisa juga ya Pak ya. Maksudnya kita offline tapi ya bisa juga ya. Repot jadinya. Kalau saya menulis lagi di apa gitu. Kalau ketika offline gitu. Sepertinya kalau yang materi-materi sekarang. Ya mungkin online masih bisa diterima Ustadz. Karena belum banyak yang terlalu berat dalam tanda kutip. Iya ya. Alhamdulillah. Nah ya kita mendoa saja Bapak. Mudah-mudahan. Ya di awal biasa seperti itu. Mudah-mudahan jalannya. Jalan kita selalu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kita akhiri Bapak. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya da, Carlo.